Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tecmo Udah ganjil 1 bulan gue pake Poco X6 Pro ini Dan ada beberapa hal yang harus gue sampaikan ke kalian soal smartphone yang satu ini Terutama untuk masalah ketersediaan stok dari smartphone yang satu ini Karena apa? Karena sampai detik ini, barang yang satu ini tuh masih aja susah buat dibeli Ibar kata sulit banget, goibnya kelewat goib nih HP yang satu ini Bahkan kalau menurut gue lebih sulit dapetin hati si doi cuy Walaupun memang kalian tetap bisa beli smartphone yang satu ini Kalau misalnya kalian pengen ngom budget lebih Ya kisaran 300-500 ribuan buat expand Halias kita gak beli di harga resmi pas waktu official store Ya contohnya di beberapa e-commerce yang gue cek Yang dimana rata-rata harganya itu dimulai dari 5,2 sampai 5,5 juta Bahkan ada seller yang jual sampai 10 juta Ini kalau bisa gue bilang sih, sellernya gak ada otak ya temen-temen Jual HP segini di harga 10 jutaan Mendingan di flagship eh sekalian ya Belum lagi kalau misalnya temen-temen beli di toko offline HP ini tuh pasti harganya jauh lebih mahal Contohnya di beberapa toko yang udah gue cek Itu start price-nya di angka 6 jutaan rata-rata cuy Makin gak ada otak harga HP ini Kalau dipikir-pikir ya Kalau kita lihat kan smartphone yang satu ini tuh kelihatan spesial banget Bahkan demandnya smartphone yang satu ini cukup lumayan tinggi nih Bukan cukup lagi, tinggi banget bahkan ya Karena gimana enggak harga 4,999 juta Kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang layaknya bukan seperti smartphone 4,999 juta Dan kalau misalnya kalian nanya kira-kira kapan ready stocknya nih HP Gue jujur gak tau cuy Karena memang gue gak tau banget fenomena Poco X6 Pro Goib ini sampai kapan Karena gue pribadi cukup lumayan hoki bisa dapetin smartphone yang satu ini di harga normal Ya lebih tepatnya di harga 4,999 juta cuy Lewat official store-nya mereka dan warna yang gue dapet adalah warna favorit yaitu Poco Yellow Oke kita bakal bedah smartphone yang satu ini satu bulan setelah pemakaian cuy Ya terutama dari segi performance yang hampir setara seperti smartphone kelasan flagship Ya bahkan di harga sekitar 6 jutaan ke atas Kita mulai dari segi SOC Ya dimana smartphone yang satu ini menggunakan Dimensity 8300 Ultra Ini merupakan SOC yang kalau misalnya kalian tanya sekenceng apa Gue bisa jawab dengan pede kalau misalnya SOC ini tuh kelewat batas cuy Gimana enggak yang menarik dari SOC ini tuh bukan cuma kenceng doang Tapi dari segi nanometernya aja disini udah pake 4 nanometer Dan juga optimalisasi yang maksimal pastinya cuy Gue udah coba buat jalanin beberapa benchmark lagi dari mulai aplikasi Antutu benchmark Dan hasilnya cukup mengejutkan cuy Nah gue udah coba 5 kali running berturut-turut Dan hasilnya kalau misalnya kalian lihat disini mendapatkan skor yang cukup lumayan konsisten Walaupun memang secara angka ada sedikit penurunan di 3 kali tes dan 5 kali tes Tapi skor tertingginya disini mendapatkan skor di angka 1.360.000an Ya yang menurut gue ini much better banget buat kelasan smartphone Maytrends Apalagi di harga 4.999.000an Gak cuma itu aja gue udah coba running smartphone yang satu ini buat Gigman 6 ya Selama 5 kali berturut-turut juga Hasilnya skor single core dan multi core juga lagi-lagi mendapatkan skor yang stabil Buat single corenya tertingginya itu dapat di angka 1.199an Dan multi corenya dapat di angka 3.869an Kalau kalian lihat secara tabel grafik ini konsistensinya bener-bener menampilkan grafik yang bener-bener stabil ya Di Poco X6 Pro ini CPU throttling kita tes juga ya Lagi-lagi selama 1 bulan kita tes CPU throttling ya Setelah kita 1 bulan pake Apakah smartphone ini throttling Dan hal hasil disini kita coba 3 skenario seperti biasa Di skenario yang pertama yaitu di 30 menit Hal hasil kalau kita lihat di tabel grafik disini masih stabil banget di skenario yang awal ini Dan untuk temperaturnya nyentuh di angka 38 sampai 41 derajat Celcius Lalu kita coba di skenario yang kedua yaitu di 45 menit Hal hasil buat temperaturnya disini nyentuh di angka 40 sampai di angka 43 derajat Celcius Dan untuk grafiknya kalau kalian lihat agak sedikit turun ya Turunnya ini menyentuh di angka 80 persenan Tapi ya menurut gue turunnya itu gak terlalu jomplang Dan ini masih konsisten Masih bisa dimanage dengan cukup baik sama prosesornya ini Nah terus juga di skenario yang ketiga yaitu 60 menit Hal hasil disini suhunya memang cukup lumayan naik turun nih Dan kalau misalkan gue compare dengan data yang bulan lalu dan itu memang di 60 menit masih sama Disini ada beberapa terjadi throttling tapi throttlingnya masih make sense karena paling dropnya di angka 75 persen aja Temperaturnya pas waktu kita tes disini di angka 41 sampai 44 derajat Celcius Jadi kalau misalkan secara temperatur cukup lumayan anget-anget aja dari smartphone yang satu ini Tapi ya jelas setelah kita benchmark selama 1 bulan pemakaian Skor yang didapat dari smartphone yang satu ini terbilang sangat baik coy Secara angka disini masih konsisten dan masih mirip-mirip seperti 1 bulan lalu yang pertama kali gue review smartphone yang satu ini Diajak nge-game pun juga smartphone ini demikian HP ini ibar kata punya julukan monster buat ngelibas game-game playstore saat ini coy Coba kalian sebutin aja game HP yang pengen kita mainin di smartphone yang satu ini Auto-libas semua Mobile Legends disini settingan ultra-ultra APS-nya dapet di angka 115-an APS Temperaturnya juga stabil banget di angka 36 APS Dan itu minim banget terjadi frame drop pas waktu kita main game Mobile Legends selama 25 menit Selain di lobby ya dan milik karakter itu aja paling ngedropnya PUBG Wapet pun juga demikian Settingannya tembus di settingan smooth 90 APS Hal hasil buat APS-nya itu dapet di angka 90 APS Minim banget terjadi frame drop Paling frame dropnya di angka 85-an APS aja pas waktu ada notifikasi masuk Dan itu bener-bener lancar jaya Gak ada kendala Temperaturnya pun juga demikian di angka 39 derajat Celcius aja Pas waktu kita geber PUBG Mobile selama 20 menitan Lalu Genshin Impact game yang terakhir nih Yang bisa dibilang ini game sih cukup lumayan berat Tapi kerasa ringan di HP ini Settingannya kita udah coba di settingan highest 60 APS ya Hal hasil untuk APS-nya dapet di angka 50-an APS Dan untuk frame dropnya tuh paling di angka 40-an APS Dan itu cuman geli-geli doang Geli-geli doang dengan artian sedetik-sedetik-sedetik gitu Jadi gak konsisten 40 APS ngedropnya Dan paling kalau ngedrop rata-ratanya di angka 45-an aja Daya tahannya juga tergolong lumayan irit nih Terutama kalau misalnya kita ngomongin baterai Nah secara baterai sih HP ini punya kapasitas 5000 mAh Kapasitas yang aman banget buat dipake di tahun 2024 Secara screen on time bisa 10-11 jam pas waktu gue udah coba selama 1 bulan ini Dan untuk pengisiannya juga cepet nih Udah fast charging 67 Watt dan udah include di dalam paket pembelian juga Jadi kalian gak harus ngeluarin kos lebih buat ngebeli kepala charger gitu Gue menemukan beberapa kendala dari smartphone yang satu ini Terutama dari segi tombol-tombol Ya masalah tombol-tombol ini menjadi salah satu hal yang serius buat si Poco X6 Pro ini Gue tau harga smartphone yang satu ini tergolong affordable Tapi gue cukup lumayan kecewa dengan tombol si Poco X6 Pro ini Yang dimana pas waktu kita pencet tuh feelnya tuh biasa aja Ya seperti like-nya smartphone 2 jutaan gitu ya Tapi menurut gue ini it's oke sih Karena memang harganya balik lagi di angka 4999 Cuman ya tombol volume up and downnya aja nih Yang kerasa biasa aja gitu loh ya Walaupun memang ujung-ujungnya endingnya kita pakein casing juga smartphone yang satu ini Dan ya rasanya juga gak bisa di bener-bener rasain gitu Tapi dengan adirnya tombol yang kayak gini sih menurut gue kurang enak aja feelnya gitu Tapi gak apa-apa lah Apalagi warna Poco Yellow ini Yang dimana Poco Yellow tuh punya bahan material vegan leather gitu Kayak kerut jeruk Kayak kerut jeruk Kayak kerut lagi Kayak kulit jeruk gitu cuy Yang dimana bagiannya ini bukan glossy ataupun doff Jadi kayak bahan material kulit gitu Dan secara build quality juga kokoh banget Kalau misalkan kalian perhatikan Untuk ketebalannya disini sangat-sangat tipis Dan juga ringan gitu Kalau dibawa kemana-mana Dan main aman banget Poco buat tahun 2024 Paling dari konfigurasi kameranya aja nih Yang agak sedikit gimmick loh menurut gue Yang dimana kalau kita lihat secara look ini kayak 4 kamera gitu Padahal nyatanya smartphone yang satu ini Cuman triple kamera aja Yang dimana secara resolusi untuk kamera utamanya 64MP 8MP untuk ultrawide Dan 2MP untuk lensa makro Nah untuk fitur-fiturnya gue bakalan spill di awal Buat fiturnya sih gak ada yang gimana-gimana Tapi buat secara hasil foto Selama gue pake kurang lebih 1 bulan Smartphone yang satu ini menghasilkan hasil foto Yang bisa dibilang sih biasa aja Lagi-lagi Memang karena smartphone yang satu ini segmentasinya Bukan ke kamera fotografi Dan juga kamera street ya gitu ya Street fotografi maksudnya Tapi hasilnya menurut gue disini Layaknya sebuah smartphone Poco Jangan berharap lebih lagi-lagi Secara detail disini memang agak sedikit kurang Ya mungkin karena resolusinya 64MP Dan juga image processingnya yang kerasa biasa aja Warnanya juga kalo misalnya kalian liat disini juga gak terlalu kontras-kontras banget Dan kalo misalnya kita liat disini ada beberapa foto Yang memang warnanya agak sedikit beda ketimbang foto sebelumnya Jadi bar kata kayak gak konsisten gitu Tapi secara image processing disini HPnya cukup lumayan cepet Ya karena memang baik lagi Pake prosesor yang ngebut jadi image processingnya tanpa logi gitu Oke ini adalah hasil perekaman kamera ultrawide dari Poco X6 Pro 5G Di resolusi paling mentoknya di 1080p 30fps Untuk kestabilan menurut gue ini udah cukup baik ya Dan untuk dynamic range nya disini juga udah cukup oke Langit mendungnya terlihat jelas Dan untuk di bagian samping-sampingnya ini Bagian gelapnya Ini tidak terlalu gelap-gelap banget Tapi masih bisa acceptable Masih bisa diterima Jadi menurut kalian gimana untuk hasil kamera ultrawide dari Poco X6 Pro 5G Dan ini adalah hasil perekaman dari kamera utama Poco X6 Pro 5G Di resolusi paling mentoknya 4K 30fps Lumayan terbantu karena ada OIS plus juga ada EIS nya Jadi lebih stabil dari kamera ultrawide nya Dan untuk warna ini khas Xiaomi banget ya Warna hijaunya ya cenderung hijau Dan dynamic range nya juga udah cukup oke Langit mendungnya terlihat mendung Dan juga untuk bagian yang gelap-gelap ini Terambil dengan cukup baik Jadi gimana menurut kalian untuk hasil kamera utamanya Nah untuk kamera depannya sendiri Resolusi paling mentoknya di Full HD 60fps Dan untuk sekarang yang kita rekam di resolusi Full HD 30fps Ada EIS nya Dan juga ini menurut gue vlog friendly Karena untuk dynamic range nya ini cukup aja Tapi sayangnya untuk focal length nya Ini cukup sempit karena ada EIS nya itu Untuk audio dan gambarnya kalian nilai sendiri Hasilnya seperti ini Sekarang kita beralih ke bagian layar Yang dimana untuk masa layarnya Poco bener-bener gak pelit Ya bukan Poco doang Xiaomi nya pun juga gak pelit cuy untuk masa layar Yang dimana udah dikasih panel AMOLED 68 bilan color Refresh rate nya 120Hz HDR 10 plus juga Dan udah support dual BVision Jadi secara warna dan detail bener-bener kerasa manjain konsumen banget Terutama gue sendiri yang menggunakan Poco X6 Pro ini selama 1 bulan Yang dimana warnanya itu kerasa kontras Adem banget di mata Dan untuk warna deep hitamnya disini bener-bener gelap Jadi untuk masa layar bener-bener gue gak komplain lah Experience nya bener-bener asik Dan untuk masa layar isu-isu sejauh ini gak ada Terutama di Poco X6 Pro ini Yang memang dari seri sebelumnya si Poco X5 pun juga Gue gak nemuin yang masalah isu-isu gitu Buat multitasking juga asik banget gue udah coba disini bener-bener responsif Cuman PR nya satu aja Yang dimana disini untuk AOD nya alias always on display Cuman sampe 10 second doang alias 10 detik Ya walaupun secara spek layar udah oke banget Dan juga kalo misalkan HP ini tuh bener-bener bisa always on Ya ini bakalan jadi salah satu big deal lagi nih dari Poco Karena dia udah pake dukungan HEPRO-S Dan disini banyak banget emote-emote alias fitur always on display Yang hadir di smartphone yang satu ini dengan HEPRO-S ini Tapi selama satu bulan ini gue pake HEPRO-S di Poco X6 Pro ini Kerasa jauh lebih smooth Yang dimana disini bener-bener oke banget Buat diajak berselancar di gadget ya Jadi kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain Tanpa ngelike sama sekali dan gak ada stuttering gitu Dan untuk iklan memang masih ada Cuman tipis-tipis aja Tapi yang gue paling asoi sih dari segi tampilan Yang jauh lebih fresh kalo misalkan kalian perhatikan Tampilannya si HEPRO-S ini jauh lebih clean dan juga minimalis Right kesimpulannya smartphone yang satu ini Masih worth it atau gak buat dibeli Jawabannya jelas worth it Kalo misalkan kita beli di harga 5 juta 6 juta Apakah worth it smartphone yang satu ini? Kalo menurut gue masih worth it Karena memang kalo kita liat secara spek Spek dari smartphone yang satu ini adalah spek kelasan HP 6 jutaan cuy Ya dimana kalo kita compare dengan kompetitor Ya Poco X-Express Pro secara performance masih ngebut banget Spek layarnya pun juga oke Desainnya mantep dan juga kameranya ya walau memang tidak much better Tapi menurut gue udah cukup bagus daripada seri sebelumnya Cuman kalo misalnya dapet di angka 6 jutaan Ya kenapa gak Xiaomi 13D aja gitu loh eh Yang jauh lebih oke Desainnya juga mantep Good quality-nya kokoh banget Dan kameranya udah didukung sama Leica gitu Jadi mungkin description aja video kali ini Kalo misalnya kalian yang mendapat atau punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini Boleh buat news di kolom komentar Ataupun pengen nanya secara privat Boleh buat ko DM di Instagram kita di Instagram Pintek Nah channel pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Until next time Goodbye Poco Cloco Selalu kalo HP Poco Clor tuh goib gitu Kenapa ya? Kenapa Ki? Gak tau Gak tau ah Gak thank you Gak tau tight Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau